Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari kaskus dari tulisannya hari wijaya Sebuah kisah yang berjudul pesukihan kuas tonggo Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini Kali ini ada sebuah cerita yang cukup mengerikan Kalian pasti pernah mendengar pesukihan kan Sebuah jalan pintas bagi mereka yang putus asa dan berpikiran pendek Meski awalnya menguntungkan tapi efek lanjutannya sangat mengerikan dan berbahaya Kisah ini menceritakan tentang Leo yang hidupnya hancur Usahanya gagal diceraikan sang istri dan kehilangan anak satu-satunya Saking putus asalnya Ia pun memilih jalan pesukihan untuk kembali mendapat kejayaan Namun pada akhirnya yang ia temukan justru malah petaka Suara kakek melangkah terdengar begitu lemah Sepatu kulit itu berjalan lunglai di atas tanah basa yang lembek Pria berwajah pucat itu terus berjalan ke depan Seperti tanpa nyawa bahkan pikiran Tujuannya ada di depan tidak jauh lagi Bak zombie yang lemes Pria itu terus berjalan Beberapa orang sekitar melihatnya dengan tatapan aneh Bajunya basah kuyuk terkena hujan Nafasnya pun tersegal-segal Dia bagi manusia paling putus asa di dunia Hingga tidak lama kemudian Sampailah pria itu di depan sebuah rumah tua Berbahan anyaman bambu Di sana sudah berdiri seorang kakek tua Yang memandanginya dengan tatapan datar Seolah ia sudah menunggu kedatangan si pria Sang pria mengangkat kepalanya dan menatap kakek itu Gek saya butuh bantuan Ucap si pria dengan wajah penuh harap Sedangkan kakek tadi hanya tersenyum kecut Sambil menggelengkan kepala Apakah yang akan dilakukan pria itu dengan si kakek tua Nantikan kelanjutan kisahnya Di bawah pohon yang lebat dan rindang itu Seorang laki-laki duduk termenung Sambil memegang sebotol air putih di tangannya Pandangannya tampak kosong Menatap bayangan dirinya sendiri yang terpantul Dari kenangan air bekas hujan Di ceruk jalanan Rambutnya rapi tersisir ke belakang Usianya baru menginjak 27 tahun Laki-laki berkulit putih itu bernama Leo Laki-laki malang yang hidupnya kurang beruntung Anak tunggal yang sejak menginjak SMA Sang ayah sudah meninggal dunia Dan beberapa tahun setelah hari kelulusannya Ibunya menyusul Membuatnya tidak memiliki siapa-siapa lagi Hidup dalam kesepian dan harus bertahan Mencukupi kebutuhannya sendiri Dahulu ia seorang pengusaha di bidang makanan Tapi semuanya harus lenyap seketika Saat seseorang membawa kabur uang miliknya Sedangkan masih banyak tuntutan yang harus ia penuhi Karyawan-karyawan perlu ia bayar Padahal kerugian di pihaknya juga amat besar Sampai akhirnya di tengah situasi yang pelik itu Ia terpaksa meminjam uang ke bank Yang justru membuat dirinya semakin kesusahan Uangnya tidak cukup untuk menopang usaha Yang memerlukan banyak biaya Sampai akhirnya semua usaha yang ia bangun bertahun-tahun Harus gulung tikar Tidak ada modal untuk memulai dari awal Menjadikan dirinya menjadi seorang pengangguran Padahal di saat itu Ia juga sudah menikah dengan seorang perempuan idamanya Bahkan mereka sudah memiliki seorang anak Berusia dua tahun Keadaan semakin buruk dan memburuk Sudah jatuh tertipat tangga Di tengah kesulitannya mencari pekerjaan baru Para penagi hutang mulai mendatanginya Ia mulai pontang-panting Semua temannya tidak ada yang membantu Tiap kali Leo datang dan meminta bantuan Mereka selalu bilang sibuk dan tidak ada waktu Leo benar-benar ditinggal sendirian oleh teman-temannya Tidak ada yang berduli saat ia sedang terpuruk Ia semakin stres ketika tekanan datang dari sana dan sini Sang mertua terus menekan sang istri Untuk segera meninggalkan Leo Hingga puncaknya Pertengkaran hebat Leo dengan sang istri pun terjadi Semua itu tidak lain adalah Ulah sang mertua yang menjadi provokator Sejak saat itu istrinya memilih meninggalkan Leo Anaknya yang masih balita dibawa oleh sang istri Leo ditinggal oleh semua orang Tidak ada yang memperdulikannya Setelah resmi bercerai dengan sang istri Leo semakin menderita Ia jauh dari anaknya Seorang diri di dalam rumah yang kecil Para penagih hutang silih berganti datang ke rumahnya Mengetuk pintunya dan memanggil namanya dengan suara lantang Padahal untuk makan sehari-hari saja Leo sudah pas-pasan Di tengah keputus asaan itu Datang semua ide gila dipikirannya Seorang teman memberikannya saran Sebuah tempat yang disebut dengan Gua Setonggo Menarik perhatiannya Hingga akhirnya Leo memilih meninggalkan rumah Menghilang ke tempat yang dimaksud temannya tersebut Singkat cerita sudah tiga hari Leo menghilang Ia meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat yang sangat jauh dari perkotaan Sebuah pedesaan di kaki gunung Ia tinggal di sebuah rumah anjaman bambu sederhana Hampir tidak mungkin para penagih hutang datang ke sini Keberadaannya sulit ditemukan Malam itu dirinya masih duduk merenung di bawah pohon besar Di atas sebuah akar besar yang berumut Berhadapan dengan sebuah jalan tanah yang mengarah ke pemukiman penduduk Sesekali warga desa yang membawa rumput dan kayu bakar lewat menyapa Leo Cahaya lampu minyaknya sekilas menyinari wajah Leo Yang terbenam dalam gelapnya malam Saling bertukar senyum seperti warga desa pada umumnya Dari seberang jalan Sebuah rumah anjaman bambu berdiri Dari luar Leo bisa melihat termang-remang lampu minyak yang berwarna oren Dari dalam rumah sederhana itu Seorang pria tua keluar Kemudian ia berjalan mendekat ke arah Leo Pria tua itu berpakaian serba hitam Dengan rambut dan janggut yang sudah putih berubat Usianya sekitar 60 tahun ke atas Tapi tubuhnya masih tegap dan gagah Orang-orang desa akrab memanggilnya dengan nama Kidanang Kita berangkat nanti sebelum jam 12 malam Kata pria tua tersebut Siap Ki Jawab Leo dengan yakin Kidanang lalu duduk di samping pemuda itu Dari dalam saku bajunya Ia mengeluarkan sebatang rokok Ia nyalakan rokok itu Sehingga baranya tampak menyala di tengah kegelapan Di sekitar mereka semak belukar dan rumput berdiri setinggi pinggang Asap tipis mulai mengepul dan menari-nari di udara Mereka berdua sempat tidak bersuara selama beberapa saat Hanya suara janggrik dan cecak Yang sesekali terdengar menemani mereka Yang diterpas sinar rembulan Saat datang ke rumahnya beberapa hari lalu Leo dengan memelas meminta pertolongan kepada Kidanang Meski sudah beberapa kali menolak Pria tua itu tidak tega mendengar cerita malang yang menimpa pemuda itu Sehingga timbul niat dari hati Kidanang Untuk membantu Leo yang sedang dalam kesusahan Selama tiga hari di rumahnya Leo diberi makan dan tempat tinggal oleh Kidanang Sambil setiap malam Leo melakukan beberapa ritual dengan bimbingan Kidanang Ia juga melakukan puasa yang agak berbeda Dengan puasa pada umumnya Tidak ada sahur dan ia hanya diperbolehkan buka puasa Dengan sepotong singkong rebus dan segelas air Leo tidak boleh makan lebih dari itu Selama ritual ia jalankan Ketika nanti sudah ada kesepakatan Kamu tidak akan bisa lari Leo Ucap Kidanang Sambil menatap ke depan dan mengembuskan asap rokok dari mulutnya Saya tidak mau lari lagi Ki Sudah lelah saya lari Kali ini saya mau buktikan ke mereka Kalau saya juga bisa berdiri menghadapi mereka Kamu dendam Tanya Kidanang Leo menggeleng Saya hanya orang yang kecewa dan tidak punya kuasa buat melawan Saya cuma ingin tunjukkan pada mereka Kalau saya juga bisa Kidanang menganggup Bagus Bagus kalau sudah mantap Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Kidanang bersama Leo Tengah menyusun berbagai macam kembang dan dupa Di atas sebuah nampan bambu Temaram sinar lampu minyak menerangi mereka Tidak hanya kembang Ada juga telur Buah-buah Dan air kelapa yang disiapkan Setelah semuanya selesai Kidanang membuka pintu rumahnya Pria tua itu memakai ikat kepala Dengan corak batik di dahinya Tidak lama kemudian Leo keluar dengan memakai pakaian serba hitam Yang persis seperti Kidanang pakai Tangannya membawa sesaji yang sudah disiapkan Mereka mulai melangkah meninggalkan rumah Di bagian depan Kidanang memimpin perjalanan sambil membawa lampu minyak Di belakangnya Leo berjalan mengikuti Sambil membawa nampan berisi sesaji Suasana sudah amat sepi saat itu Desa sudah terlelap dalam pekatnya malam Warga sudah tidak ada yang di luar rumah Masing-masing berdiam di dalam rumahnya Sedangkan mereka berdua menerobos gelapnya malam Dan masuk ke dalam hutan belantara yang lebat Pohon-pohon besar berdiri di sekitar mereka Suara jangkrik terus terdengar Mereka melewati sebuah jalan setapak Yang menjadi satu-satunya jalan masuk Kedalam hutan menuju tempat yang menjadi utujuannya Kiri dan kanannya begitu gelap Sehingga mereka hanya bisa menatap ke depan Dimana cahaya lampu minyak menuntun mereka Perjalanan mereka tidaklah dekat Sudah hampir setengah jam mereka belum kunjung sampai Aliran sungai sampai jalanan menanjak Sudah mereka lewati Hawa dingin pun kian terasa menusuk tulang Tapi tidak ada waktu bagi mereka untuk beristirahat Meski sudah tua Kidanang sama sekali tidak mengeluh Ia sudah terbiasa dan hafal betul jalan kecil ini Hingga pada akhirnya Perjalanan mereka membuahkan hasil Sampailah mereka di sebuah gua Yang dingin dan lembab Gua itu berada di sisi bawah tebing Cukup besar untuk dimasuki manusia Akar-akar pohon bergantungan di mulut gua Sejak sampai di sana Hawa sudah tidak enak Inilah yang disebut dengan gua setonggok Setelah perjalanan yang cukup jauh Mereka beristirahat beberapa menit Di depan gua setonggok Kidanang menatap ke arah gua Memperhatikan sekitar yang gelap Sementara binatang malam mulai bersuara Dari balik semak belukar Dan pemohonan yang lebat Leo Sini kamu Panggil Kidanang Leo lalu menurut Dan mendekati pria tua itu Sambil tetap memegang nampan Sesaji di tangannya Di depan gua itu Kidanang melakukan sesuatu pada Leo Sambil berdiri memegang dupa Leo memejamkan mata menghadap ke gua Tangan Kidanang mulai bergerak Tangan kanannya menyentuh kening Leo Sedangkan tangan kirinya bergerak-gerak ke udara Seakan sedang mengumpulkan suatu energi Dari tempat tersebut Sambil melakukan gerakan ritual itu Mulutnya komat kamit membaca mantra Yang tidak ada menjadi ada Yang tidak bisa menjadi bisa Yang tidak terlihat Jadi terlihat Hadir Hadir Disini Ada suguhan Setelah beberapa detik Melakukan gerakan-gerakan itu Kidanang melepas tangan kanannya Dari kening Leo Dan mengusap wajah Leo Dengan tangan kirinya Setelahnya Leo dipersilahkan Untuk membuka matanya Setelah membuka mata Pandangan Leo Berbeda dari sebelumnya Suasana gua dan hutan Yang semua gelap Kini berubah menjadi terang Seakan ada cahaya Yang menerangi sekitarnya Sehingga sudut-sudut gelap Seperti semak dan daan-daan pohon Yang semua gelap Dan tidak terlihat Kini bisa dengan jelas ia lihat Entah bagaimana caranya Seakan ada cahaya yang masuk Kedalam matanya Dan menerangi pandangannya Kenapa jadi terang begini Tanya Leo Sana masuk Perintah Kidanang tanpa menjawab pertanyaan Leo Masuk Saya masuk ke gua Tanya Leo lagi Kidanang hanya mengangguk mengiakan Saya masuk sendiri Ya Sekarang kamu masuk ke dalam Terus berjalan sampai jauh ke dalam Sepanjang perjalanan Kamu akan melihat berbagai hal Apapun yang kamu lihat dan dengar Jangan berhenti Terus fokus ke dalam Kamu boleh berhenti ketika kamu Sudah menemukan sebuah batu Yang menyerupai meja Ada banyak bekas sesaju di sana Tutur Kidanang memberitahu Leo Awalnya Leo takut Ia sempat menelan ludah Tapi ia kembali ingat Akan tujuannya datang ke sini Ia ingat bagaimana orang-orang Memperlakukannya Bagaimana orang-orang meninggalkannya Dan bagaimana Sang istri mencampakannya Di tengah kesusahan Sehingga rasa takut itu Tidak terasa lagi Kidanang lalu menyalakan Dupa yang ada di dalam Nampan secaci tadi Asap dan wanginya Mulai tercium Ia mempersilahkan Leo Untuk masuk Sementara dirinya Berdiam di luar Menunggu semuanya selesai Semua perjanjian Yang kamu buat di dalam Bukanlah urusan saya Ucapnya sesaat Sebelum Leo masuk ke gua Kakinya mulai melangkah masuk Leo mulai masuk ke dalam Gua yang gelap itu Tanpa membawa lampu Ataupun penerangan lainnya Meski berada di tengah kegelapan Matanya bisa dengan jelas Melihat sekitar Hasil dari ritual Yang sempat dilakukan Kidanang barusan Bebatuan gua yang kasar Dan tanahnya yang keras Mulai menyapa Leo Langkahnya terus masuk ke dalam Gua yang lembab itu Penuh dengan lumut Di bagian dindingnya Dan genangan air Di sepanjang jalan masuk Hawa dingin semakin terasa Matanya terus menatap ke depan Sesekali ia berjumpa Dengan kelelawar Yang perterbangan di luar Mau apa? Sebuah suara tiba-tiba Terdengar berbisik di telinganya Sontak ia terkejut Dan merinding Akan tetapi Leo ingat Dengan yang Kidanang katakan Tidak boleh berhenti berjalan Sebelum menemukan batu meja Yang dimaksud itu Ia mengatur nafasnya Dan mencoba mengendalikan dirinya Dari rasa takut Ada perlu apa kamu Cari apa kesini Ngapain masuk kesini Bisikan-bisikan itu Terus terdengar Semakin ia abekan Justru semakin menjadi jadi Bisikan itu semakin ramai Seolah ada banyak mulut Yang berbicara di sekitar kepalanya Tapi Leo tidak bisa melihat Sosok yang berbicara itu Ia mulai berkeringat Tapi ia masih tetap teguh Dengan niatnya Datang ke tempat ini Tidak hanya bisikan Gangguan yang ia alami Semakin parah Selama ia berjalan Mulai ada kontak fisik Sesekali terasa ada yang Membelai lehernya Menyentuh kakinya Dan meniup wajahnya Tapi sekali lagi Tidak ada orang Selain dirinya Di dalam gua itu Sekilas terdengar Suara tertawa Dari belakangnya Nada tawanya Seolah menertawakan Dan mengejek Leo Sampai puncaknya Leo mulai peka Dengan keadaan sekitarnya Ia merasakan Banyak orang yang sedang Mengelilinginya Hingga akhirnya Mata Leo menangkap Beberapa makhluk Yang berdiri Di dalam gua Ada banyak makhluk halus Yang dibungkus kain kafan Siluman Dan cincin Yang berdiri Di sisi kiri Dan kanan gua Semuanya menatap Ke arah Leo Bentuk mereka Sangat mengerikan Dan beragam Sesosok pocong Berdiri sambil Menunjukkan wajahnya Yang hitam gosok Tapi bola matanya Yang hampir keluar Mengikuti setiap Gerak kerik Leo Ada pula Beberapa siluman aneh Dengan mata besar Dan lidah yang menjulur keluar Mas Ngapain Mau ngelabar aku ya Mau nikahin aku Tanya seorang wanita Cantik dan seksi Yang tiba-tiba muncul Di tengah gua Dengan pakaian ketat Di tubuhnya Dan bibir merah Menggoda Tapi Leo Tetap teguh Mengabaikan Meski wanita itu Terus mencoba Mendapatkan perhatiannya Sekilas info Selain tempat pesukihan Gua setonggo Juga sering digunakan Untuk pernikahan Antara manusia Dan jin Nafas Leo Sudah tidak teratur lagi Tubuhnya gemetar Melihat sosok-sosok Mengerikan Yang ada di dalam Gua tersebut Tapi ia harus menahannya Ia tegukan niatnya Untuk sampai di titik Yang dimaksud oleh Kidanak Hingga langkahnya Terhenti saat Kakinya Menabrak Sebuah batu Datar Berbentuk meja Inilah yang ia cari Usahanya membuahkan hasil Setelah lebih dari Sepuluh menit Berjalan memasuki gua Dengan berbagai Gangguan yang ia alami Akhirnya Ia sampai Di posisi Yang menjadi tujuannya Leo lalu Menaruh nampan Sesaji di atas Batu tersebut Ia melihat sekitar Sosok-sosok Menyeramkan itu Masih berdiri Di belakangnya Sambil menatap Leo Tapi sesekali Ia tidak berduli Ia hanya fokus Dengan apa yang Sudah diajarkan Oleh Kidanak Selama tiga hari ini Dan di malam ini Ia akan membuktikan Hasilnya Leo duduk bersilah Di depan batu itu Memencamkan mata Dan mulai membaca Mantra-mantra Yang sudah ia hafalkan Sementara Dupa Terus menyala Di tengah kegelapan gua Ia mencoba Untuk fokus Berjumat Kau gak akan bisa Sebuah bisikan Kembali terdengar Dari arah belakang Pulang saja Kamu gak akan bisa Sia-sia Tidak ada gunanya Kamu gak akan dapat Apa-apa di sini Bisikan dan gengguan Terus terdengar Tapi Leo tetap Diam di sana Tidak memperdulikan Semua gengguan Yang datang padanya Sambil terus menutup matanya Ia tarik nafas Dalam dalam Lalu mengeluarkannya Dengan lepas Beberapa kali Ia ulangi Seperti itu Sambil terus Kematamit Membacakan mantra Kamu mau apa Datang ke sini Tiba-tiba Sebuah suara Terdengar dari arah depan Suara itu terdengar Begitu berat Dan serak Lumayan keras Sehingga menggemar Di seluruh gua Dan saat itu juga Leo merasakan Hawa yang sangat Berat di sekitarnya Seperti ada Sebuah energi besar Yang menekan dirinya Sehingga ia merasa Sedikit sesak Di tempat itu Leo membuka matanya Perlahan Langsung menatap Ke arah depan Tampak sesosok Makhluk berbadan besar Dengan kulit Berwarna hijau tua Taring yang mencuat Dari dalam mulutnya Mata besar Dan merah menyala Melotot Ke arah Leo Rambutnya Gimbal berantakan Terure ke bawah Auranya Amat negatif Ialah sosok Iblis yang berkuasa Di kuas tonggok Di sekitar Makhluk itu Berdiri berbagai Makhluk halus lainnya Seperti pocok Dan wanita-wanita Berambut panjang Serta berpakaian Kerba putih Yang merupakan Bawahannya Saya punya permintaan Jawab Leo Dengan tegas Apa yang kamu inginkan Sampai datang kesini Tanya sosok Iblis itu Kepada Leo Saya ingin harta Kekayaan Keadaan saya Sedang susah Hutang dimana-mana Saya ditinggal istri Usaha juga gagal Saya butuh bantuan Tolong berikan saya bantuan Kata Leo mohon Lantas apa yang bisa Kamu berikan ke saya Tanya sang Iblis lagi Segalanya Apa aja Jawab Leo Dengan tegas Si makhluk menyeramkan itu Belum menjawab Ia justru melotot Dan menatap Ke arah Leo Seakan ingin Menguji kesungguhan Pemuda itu Perlahan Leo Sudah kehilangan Rasa takutnya Meski energi Iblis itu Sangat kuat Hingga membuat Wajahnya pucat Ditambah Makhluk-makhluk Seperti pocong Dan lainnya Yang juga terus Mengganggunya Sejak tadi Beberapa saat Kemudian Iblis itu Melempar sebuah Golok ke arah Leo Besi pipi itu Menghantam Tanah batu gua Dengan begitu keras Hingga membuat Suara yang begitu nyaring Hampir saja Leo terkena Lemparan benda tajam Tersebut Beruntung Ia sempat menghindar Ambil golok itu Perintah sang Iblis Menyeramkan itu Leo kemudian Menurut Ia ambil golok Yang tergeletak Di tanah itu Sekarang Pejamkan matamu Lagi-lagi Leo menurut Dengan apa yang Diperintahkannya Leo menutup mata Sambil mengucap Mantra-mantra Perlindungan Yang diajarkan oleh Kidanak Mantra itu Ditunjukkan Untuk berjaga-jaga Apabila Makhluk tersebut Berniat buruk Mengerjainya Sehingga tubuh Leo sudah Terproteksi Buka matamu Apapun sosok Yang kamu lihat Setelah membuka mata Kamu harus Membunuhnya Dengan golok Yang aku berikan Tadi Apa kamu sanggup Tanya Iblis Bergigi runcing itu Siap Jawab Leo Sambil memegang Erat golok Di tangannya Dan siap Menebas apapun Di depannya Setelah ia Membuka mata Buka matamu Setelah mendengar Perintah Leo langsung Membuka matanya Betapa kagetnya Ia saat melihat Sosok yang ada Di depannya Setelah ia Membuka mata Ia melihat Anaknya sendiri Sedang duduk Di atas batu Di depannya Lengkap dengan Baju dan mainan Yang dibelikan Khusus untuknya Kulitnya yang halus Dan wajahnya yang lugu Menatap Karena Leo Tubuh Leo Bergetar hebat Saat melihat Anaknya yang Tiba-tiba Hadir di dalam Gua Sudah lama Ia tidak bertemu Dengan anak Laki-lakinya itu Tangannya sudah Siap mengangkat golok Tapi setelah Melihat apa Yang ada di Adapannya Ia menurunkan Kembali golok itu Nyalinya seketika Ciut Ayah mana yang Tega membunuh Anaknya sendiri Yang begitu lucu Dan lugu Golok itu pun Akhirnya terlepas Dari tangan Leo Dan jatuh ke tanah Iblis itu tertawa Iblis itu tertawa puas Melihat Leo Yang ciut Ayo bunuh Kamu tunggu apa lagi Kamu mau kekayaan kan Ayo Bunuh dia Perintah makhluk jahat itu Dengan nada keras Dan penuh semangat Ayah Panggil anak itu Suaranya membuat Leo Semakin gemetar Nafasnya tidak karuan Matanya berkaca-kaca Sambil menatap Sang anak Rafa Panggil Leo kepada anaknya Ia tersenyum miris Sesaat sadar Tentang betapa buruknya Apa yang ia lakukan saat ini Ia membuang muka Menahan tangisnya Dirinya semakin Dikendalikan oleh Emosi dan kesedihannya Di depan anaknya Leo yang tidak berdaya Padahal sebelumnya Ia telah membulatkan tekat Tinggal selangkah lagi Apabila Leo Sanggup membunuh Anaknya sendiri Maka perjanjian Dengan setan Dapat terpenuhi Di tengah kesedihan itu Leo mencoba Mengontrol dirinya Ia mencoba Menggunakan akal Dan logika Kenapa Anakku ada disini Tanyanya dalam hati Bagaimana caranya Sang anak Tiba-tiba bisa berada Di dalam buah ini Pikiran itu Sontak membuat Leo sadar Bahwa semua ini Adalah bagian Dari permainan Sang iblis Ia sengaja Menghadirkan sang anak Untuk memainkan Sisi emosional Leo Ini gak nyata Ini cuma permainan Kata Leo Sambil meyakinkan Dirinya sendiri Kalau menurutmu Ini cuma permainanku Maka Bunuhlah dia Leo Iblis itu Kembali tertawa Saat itu juga Ia ambil kembali Golok yang terjatuh Petana Ia tatap anaknya Berusaha yakin Dalam hati Bahwa itu bukan Anaknya Ia menarik Nafas panjang Matanya melotot Tarasang anak Ia berteriak Lalu menebas Leher anaknya Dengan menggunakan Golok yang ia pegang Darah segar pun Muncrat saat Golok tajam itu Menebas Leher anaknya Luka robek Mengangat tercipta Memutus Pembulu darah Dan tenggorokan Anaknya Seperti kambing Yang disembeli Bahkan Kepala anak malang Itu hampir putus Anaknya Lalu terkulai lemas Dan jatuh ke tanah Dengan bersimbah darah Setelah Leo menebasnya Anak itu pun Berubah menjadi asap Dan perlahan Menghilang Dari pandangan Benar saja Semua ini Hanyalah ujian Dari sang setan Kepada Leo Pemuda itu pun Legah Dirinya yang lemas Selalu jatuh Terduduk ke tanah Sambil mengelak nafas Tangannya Menyentuh tanah goa Yang dingin Ingin rasanya Ia segera Menyelesaikan Semua ini Iblis itu pun Puas melihat Leo yang sangat Tunduk dengan Perintahnya Hei Anak manusia Ingatlah Bahwa aku akan Memberikanmu harta Dan kekayaan Kemudian Kau akan Memberikanku Segala yang Aku inginkan Darimu Tegas sang iblis Siap Ucap Leo Dengan tegas Setelah Leo Tegas mengatakan itu Tiba-tiba Sebuah telur Yang ada di dalam Sesaji Yang dibawanya Pecah dengan sendirinya Pecahnya telur itu Menggambarkan Perjanjian Antara Leo Dengan sang iblis Yang sudah mencapai Kata sepakat Sejak saat itu Leo tidak akan Bisa lepas Dari perjanjian Yang telah dibuatnya Sekarang pulanglah Ke rumahmu Bawa dan simpan Baik-baik kolok itu Kekayaan Sudah menunggumu Kata sang iblis Terima kasih Terima kasih Leo sangat senang Dengan tujuannya Yang telah tercapai Sampai-sampai Ia membungku Ke arah iblis Yang merupakan Penguasa Goa Setonggo Setelah semuanya selesai Leo buru-buru Berjalan keluar Dari goa Sambil tetap Membawa kolok itu Di tangannya Selama perjalanan keluar Tidak ada lagi Gangguan dari Para penunggu goa Ia keluar Sebagai pemenang Anehnya Perjalanan menuju Keluar goa Hanya berlangsung Selama satu menit Padahal ketika masuk Ia sampai Sepuluh menit Untuk mencapai Posisi yang dituju Leo kaget Saat sampai di luar goa Seterjata Cahaya orange Bersinar dari arah timur Masuk melalui Celah-celah pepohonan Yang lebat Matahari sudah terbit Dan malam perlahan Berganti menjadi pagi Samar-samar Suara koko ayam Terdengar dari Arah pemukiman warga Bersautan dengan Suara burung-burung Dan pohon Waktu berlalu Begitu cepat Padahal Leo Merasa hanya Beberapa menit Di dalam goa Kidanang yang Menghabiskan malamnya Dengan bermeditasi Lalu bangkit Dari duduknya Ia segera berjalan Mendekat ke arah Leo Semuanya lancar Tanya Kidanang Lancar Ki Jawab Leo Dengan senang hati Dia bilang Saya bakal kaya Dia juga Shhh Kidanang menghentikan Leo Berbicara Sebelum sempat Menyelesaikan kalimatnya Gak usah Gak usah cerita Sama saya Itu urusan kamu Sama dia Saya gak mau tahu Sekarang Ayo pulang Ajak Kidanang yang kemudian Kembali memimpin Perjalanan kembali Ke rumahnya Meski matahari Sudah muncul di langit Tapi lebatnya hutan Membuat suasana Menjadi gelap Sehingga Kidanang kembali Menyalakan lampu minyaknya Mereka melewati Kembali jalan setapak Yang mereka lewati Semalap Leo pulang Dengan wajah sumberingat Ia tidak sabar Untuk menikmati Apa yang sang iblis Janjikan kepadanya Ia sangat bersemangat Hasratnya Mengebung-gebu Ingin segera Melihat langsung Apa yang ia dapat Dari perjanjiannya Dengan setan Pagi itu Merupakan Pagi yang ceria Untuk Leo Leo berdiri Di sebuah goa Yang gelap dan sepi Suara air Menetes terdengar Menggema Saat tetesannya Menyentuh Kenangan air Di tanah Suara jangkrik Dan samar-samar Bunyi binatang malam Lainnya terdengar Leo kebingungan Tiba-tiba dirinya Kembali ke goa ini Dengan wajah takut Ia melihat sekitar Ayah Suara seorang anak kecil Memanggilnya Suara itu berasal Dari Rafa Anaknya sendiri Dengan jelas Leo bisa mendengar Dalam tidurnya Kenapa ayah begini Kenapa ayah Tanya Rafa Dengan nada Yang hampir menangis Rafa Panggil Leo Akan tetapi Rafa tidak kunjung-kunjung Hanya suaranya saja Yang terdengar Tidak lama Kemudian Leo membuka mata Akhirnya Ia sadar Bahwa semuanya Hanyalah mimpi Setelah malam Yang melelahkan itu Leo memang Mengistirahatkan Badannya Di rumah Kidanang Di atas Sebuah ranjang Bambu sederhana Dirinya berbaring Terlelap Sepanjang hari Dan baru terbangun Ketika mengalami Mimpi itu Melewati jam Demi jam Dalam tidurnya Sementara Kidanang Pergi entah kemana Meninggalkannya Seorang diri Cuma mimpi Gumamnya Yang masih terbayang-bayang Dengan apa yang terjadi Di gua semalam Tidak terasa Waktu berlalu Begitu cepat Keesokan harinya Sudah saatnya Bagi Leo Untuk berpamitan Tidak ada alasan Lagi baginya Untuk menetap Lebih lama Di rumah Kidanang Pagi itu Ia mulai Mengemasi barang-barangnya Baju-bajunya Ia masukkan Kedalam tas Ia memakai pakaian Dengan rapi Mengenakan sepatu Dan jaket Siap untuk pergi Meninggalkan rumah Rehot Yang menampungnya Selama beberapa hari ini Di luar Kidanang duduk Sambil menghisap Sebatang rokok Di antara kedua Bibirnya Matanya Memperhatikan Ayam-ayam Peliharaannya Yang berwarna Hitam legam Sesekali Ia sebarkan beras Ke arah ayam-ayamnya Agar mereka Bisa makan Tidak lama Kemudian Leo keluar Dengan pakaian rapi Kidanang sudah tahu Bahwa pemuda itu Akan meninggalkannya Hari ini Leo duduk Di samping Kidanang Pria tua itu Menoleh Dan tersenyum Ke arahnya Udah Tanya Kidanang Udah kik Saya harus pulang Kidanang menganggu Pulanglah sana Banyak yang nunggu Kamu di kota Ucap pria tua itu Sambil membuang Asap rokok Dari dalam mulutnya G Terima kasih banyak ya Atas semuanya Setelah Apa yang Kidanang Berikan ke saya Makanan Tempat tinggal Sampai bantu Urusan saya Semuanya belum bisa Saya balas sekarang Gak apa-apa Jawab singkat Kidanang Sebenarnya Saya gak mau pergi Saya nyaman disini Di desa ini Rasanya tenang Dan tentram Apalagi saya bisa Ketemu sama orang baik Seperti Kidanang Leo kembali bicara Kidanang menoleh Dan menatap Leo Kamu bisa main Kesini kapan-kapan Yang penting sekarang Kamu pulang Dan kamu selesaikan Urusan kamu di kota Kalau ada apa-apa Boleh telpon saya Ucap Kidanang Setelah sekian banyak Terima kasih Yang Leo ucapkan Kepada pria tua itu Mereka akhirnya Beranjak Dan mulai berjalan Meninggalkan rumah Bersama Kidanang Leo diantar Menuju ke gerbang desa Melewati sawah Dan ladang penduduk Kemudian masuk Kedalam pemukiman Yang ramai Oleh rumah-rumah warga Sesekali penduduk Menyapa mereka Saat berpapasan di jalan Hawa pegunungan Terasa sejuk Ditambah Rama senyum Para warga desa Bagi Leo sendiri Selama beberapa hari ini Kidanang bagikan Ayah baginya Dan kini Ia kembali menatap Gerbang desa Yang menjadi pertanda Bahwa dirinya Akan segera meninggalkan Desa ini Untuk kembali Berkecimpung Kedalam sibuknya Perkotaan Sesampainya di gerbang desa Mereka mendekat Ke sebuah saung bambu Dimana tampak Beberapa orang Berjaket Duduk disana Dengan santainya Sambil mengobrol Di depannya Motor-motor Berjajar api Ojek mang Kata Kidanang Dengan sigap Salah satu orang Turun dari saung Dan buru-buru Memajukan motornya Wajahnya amat senang Melihat datangnya penumpang Segera ia Nyalakan motornya Suara mesin pun Mulai terdengar Dan asap tipis Keluar dari Kenalpotnya Leo lalu naik Ke jok belakang Motor tersebut Leo Jaga dirimu baik-baik Ucap Kidanang Mengucapkan pesan terakhirnya Pada pemuda itu Baik Terima kasih Atas semuanya Balas Leo Jalan mang Sampai jalan raya ya Ucap Kidanang Setelah itu Motor pun mulai melaju Meninggalkan gerbang desa Membawa Leo Di belakangnya Kidanang masih berdiri Di posisinya semula Menatap Leo Yang perlahan jalan Menjauh Meninggalkannya Pelan-pelan Mulai hilang Melewati tikungan Dalam diamnya Mata Kidanang Melihat sosok perempuan Tidak kasat mata Berbaju putih Dan berambut panjang Selutut Yang terbang Mengikuti Leo Dari belakang Hanya dirinya Yang bisa melihat Pria tua itu Mengelah nafas Kemudian berjalan Pergi masuk Kembali Memasuki Gerbang desa Singkat cerita Leo menumpang Sebuah bis antar kota Untuk sampai kembali Ke kota asalnya Selama beberapa jam Dirinya duduk Melewati jalan-jalan Yang menghubungkan Antar daerah Sepanjang jalan Dirinya menatapi Jauhnya sawah Melalui jendela Dan megahnya Pegunungan Yang berdiri Di kejauhan sana Di atas asfal Yang halus itu Bis berjalan Tanpa halangan Angin sepoi-sepoi Masuk di jendela Yang terbuka sedikit Pelan-pelan Leo terlelap Tertidur bersandar Di kursi bis yang nyaman Membiarkan bis itu Membawanya Ketempat tujuan Tidak terasa Waktu berlalu Begitu cepat Setelah sampai Di terminal tujuan Leo naik kendaraan umum Untuk sampai di rumahnya Beberapa menit Dalam perjalanan Akhirnya Ia tiba Dan melihat sebuah rumahnya Penuh debu Yang tidak terurus Sedangkan di sampingnya Rumah tetangga Berdiri megah Dengan mobil-mobil Di halamannya Yang hijau Leo mulai melangkah Mendekat ke rumahnya Melewati halaman depan Yang kotor Dan penuh Dedaunan kering Sehingga menimbulkan Bunyi ketika Menginjaknya Ia menatap garasi mobil Yang hampir semua isinya Sudah ia jual Rumah ini Merupakan rumah minimalis Di salah satu perumahan Di kota Dengan dua lantai Dan tiga buah kamar tidur Yang Leo beli Sekitar empat tahun lalu Kaki Leo Menginjak lantai rumah Matanya tertuju Ke arah meja kecil Yang ada di pelataran Terdapat berbagai kertas Di atas meja itu Satu persatu Kertas itu Ia ambil Ia pun sadar Bahwa kertas itu Berasal dari para penagi hutang Yang datang Selama dirinya pergi Meninggalkan rumah Kertas bertuliskan Ancaman dan Peringatan untuknya Dengan kesal Leo merobek-robek Kertas itu Dan melemparnya Kesembarang arah Brengsek Bentaknya Sambil menendang meja Anehnya Meja yang ia tendang itu Seketika langsung robo Meja yang terbuat dari Kayu berkualitas tinggi Seketika patah Bahkan Leo pun Sangat kaget Tangan Leo Lalu memegang Gagang pintu yang penuh debu Lalu membuka pintu tersebut Kakinya mulai melangkah Ke dalam rumah Yang sudah berantakan Begitu sepi Karena sang istri Mendapat hak asuh Anaknya Ia lempar tasnya Ke atas sofa Buru-buru dirinya Mendekat ke sebuah kulkas Sayangnya Ketika kulkas itu dibuka Tidak ada apa-apa Di dalam sana Bahkan air mineral Pun tidak ada Leo lalu menutup Kembali kulkas itu Dengan membantingnya Suara dering handphone Tiba-tiba terdengar Dari arah kamarnya Ia buru-buru Berlari ke dalam kamar Sudah berhari-hari Handphone itu Ia tinggal Di dalam kamar Ia buka laci Dan segera Menyalakan layarnya Deretan pesan masuk Dan panggilan Tidak terjawab Memenuhi layarnya Satu persatu Ia membacanya Rata-rata Berasal dari bank Dan para penagi hutang Leo duduk Di atas kasur Dan fokus Menggeser-geser layar Melihat semua Notifikasi Denponya Sampai akhirnya Terdapat sebuah pesan Yang membuat Leo Begitu tercengang Sebuah pesan Dari kerabatnya Yang berbunyi Leo Anakmu meninggal Oke teman-teman Sampai disini dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Kisah ini Di video berikutnya Agar tidak Ketinggalan Klik Tombol subscribe Channel ini Dan nyalakan Lonceng Notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa